Yo guys, Robert Kiyosaki dengan beberapa nama besar lainnya, Michael Burry, Kevin O'Leary, atau Warren Buffett, itu memberikan kita pandangan dari visi mereka itu yang menakutkan. Sebuah peringatan menakutkan tentang ekonomi collapse, teman-teman. Yang pertama di sini dari Robert Kiyosaki, dia katakan bahwa Airbnb akan memimpin real estate market crash. Apakah ini akan mempengaruhi habis-habisan ekonomi kita di akhir 2023 ini? Seperti apa pandangannya mengenai ekonomi collapse tersebut akan kita bahas di video ini, termasuk juga tentang BNB ataupun kripto. Apakah kripto akan menyelamatkan para investor dari kejadian ekonomi collapse ini, teman-teman. Untuk itu, let's dive in, my friend. Welcome back, everyone, to BlackJuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, yang pertama di sini, sebelum kita membahas yang lain-lainnya, untuk update Bitcoin kita sendiri, itu masih betah berada di level 25.000. Keras sekali rasanya resisten di 26.000 itu ya. Jadi 25.000, terus ini sudah 2 hari, 3 hari belakangan ini. Dan apabila peringatan yang menakutkan yang kita lihat di dalam beberapa headline media itu, teman-teman, akan menyebabkan ekonomi collapse di sini. Seperti apa ekonomi collapse itu digambarkan oleh Investopedia di sini melalui deskripsinya dia. Ini merupakan peristiwa yang benar-benar tidak biasa. Dan bisa terjadi kapan saja dalam siklus ekonomi mana saja. Dan akan menyebabkan kontraksi serta resesi. Tidak ada pedoman ataupun petunjuk yang resmi ataupun indikator yang jelas mengenai bagaimana ini bisa terjadi. Sehingga dapat diidentifikasi ini, si ekonomi collapse ini. Akan tetapi para ekonom ataupun analis ini kadang-kadang juga berpikir, Oh, dengan kejadian ini mereka, si pemerintah maksudnya di sini bisa melakukan intervensi. Terutama selama krisis pasar ini. Yang bisa kita bayangkan adalah mereka akhirnya terpaksa lagi cetak uang. Seperti itu teman-teman. Dan selain Robert Kiyosaki, yang pertama di sini adalah Kevin O'Leary memberi warning mengenai real chaos. Jadi ini adalah bencana yang nyata teman-teman yang akan menghantam ekonomi Amerika Serikat. Dan ini merupakan penelusuran saya, karena ini di-post di Agustus ya teman-teman. Tanggal 28, si Shark Tank ini, julukannya Kevin O'Leary mengatakan bahwa 40% dari bisnis besar yang ada di Amerika itu berkaitan dengan S&P 500. Jadi itu adalah dimainkan pemain-pemain modal-modal besar. Akan tetapi katanya dia yang akan disapu habis-habisan oleh ekonomi ini, kolapsnya ekonomi ini nanti itu adalah yang 60% itu berkaitan dengan perusahaan-perusahaan mikro atau menengah ke bawah dengan perusahaan yang anggotanya atau karyawannya itu 5 sampai 500. Alasan sederhananya Kevin O'Leary melihat hal ini adalah karena begini teman-teman. Bank ini itu tidak lagi memberi lending, memberi pinjaman kepada perusahaan-perusahaan kecil karena mereka juga kesulitan untuk memberikan pinjaman tersebut dengan suku bunga yang terus dinaikkan oleh The Fed dan belum ada penurunan suku bunga ataupun melandai ataupun flat teman-teman. Dan ancaman kenaikan suku bunga ini masih terus membayangi ekonomi Amerika Serikat. Sehingga real chaos yang dinyatakan oleh Kevin O'Leary di sini ada kesan menakutkan bahkan tampak seperti akan nyata teman-teman. Kemudian masih di bulan yang sama di Agustus tersebut teman-teman Michael Burry yang dikenal sebagai Big Short teman-teman dia ini mengambil posisi bearish, both bearish option against S&P and Nasdaq 100. Jadi dia ini telah meresikokan 1,6 juta dolar dana perusahaannya dia untuk memasang short di sini teman-teman. Meskipun banyak juga yang menyatakan bahwa si Michael Burry ini itu sepertinya terlalu agresif dalam hal ini teman-teman. Akan tetapi Michael Burry yang dikenal sebagai Big Short akibat ketepatannya dia dari prediksinya dia di tahun 2008 tersebut teman-teman ini semacam confidence yang luar biasa juga datang dari si Michael Burry. Kemudian senada dengan apa yang dilakukan oleh Michael Burry ataupun yang dikatakan oleh Michael Burry di sini ada Warren Buffett yang juga menyatakan akan terjadi resesi. Dan Michael Burry itu pun dikomentari oleh seorang top ekonomis yang bernama Steve Henke di sini teman-teman dan dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh si Big Short ini adalah good move teman-teman. Jadi dia senada dengan apa yang dikatakan oleh Warren Buffett dalam hal ini. Dan untuk kita ketahui bersama Steve Henke ini merupakan salah seorang top advisor penasehat dari Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan teman-teman. Dan Steve Henke dalam hal ini menyatakan bahwa Michael Burry itu melakukan good move teman-teman karena sepertinya dia ini adalah yang paling bersiap untuk trouble. Jadi dia sudah mempersiapkan mengenai trouble yang akan datang ke depan ini. Dalam perspektif big names ini, Robert Kiyosaki, Kevin O'Leary, Warren Buffett, Michael Burry, kejadian-kejadian resesi ini ataupun katastropik di dalam ekonomi ini tidak langsung terjadi ketika mereka berbicara di media. Akan tetapi it takes time. Dia slow, slow, slow mungkin dalam waktu beberapa bulan ataupun dalam setahun ke depan. Seperti itu teman-teman. Dan kenapa saya menyatakan hal ini akan berdampak di luar Amerika ataupun di negara-negara lainnya? Kita bisa mengambil salah satu contoh juga di sini mengenai Turki. Turki ini memprediksikan forecast-nya dia itu untuk kejadian inflasi di tahun ini saja. Ada kenaikan 65% teman-teman. Tingkat kesulitan warga di Turki itu dalam hal kebutuhan sehari-hari ataupun bahan pokok teman-teman itu akan kesulitan. Itu dari Turki teman-teman. Kalau kita lihat lagi mengenai Cina, Cina ini di beberapa YouTube besar analis-analis ekonomi itu menyatakan Cina akan segera bangkrut. Akan tetapi faktanya di sini yang menarik adalah dari sprinter di sini. Sudah 20 tahun ini media barat ini memberitakan bahwa Cina akan kolaps. Akan tetapi sudah 20 tahun ini juga berita yang sama Cina masih tetap steady sekarang ini. Meskipun demikian Cina yang dianggap masih kuat ini rupanya terjadi slowing down di ekonomi dia sekarang ini. Ternyata dia juga terdampak bahwa akan terjadi falling di ekonominya dia. Kita tidak pernah tahu seperti apa ke depannya. Malah sebaliknya hegemoni baratlah yang sepertinya akan tumbang teman-teman. Jika teman-teman berpendapat bahwa Cina ini masih kuat atau dia sudah mulai retak juga seperti negara-negara lainnya, seperti Amerika ataupun negara-negara besar lainnya, coba teman-teman tulis opini teman-teman di kolom komentar. Saya ingin tahu pendapat kalian. Sekarang kita beralih ke kripto teman-teman. Apakah BTC, kripto, altcoins ini masih menjadi solusi dari kejadian resesi ataupun katastropik ekonomi. Ekonomi kolaps lah kita bilang seperti itu. Berita pertama ini datang dari Jim Cramer teman-teman yang dikatakan bahwa dia ini menjadi bullish kepada Binance ataupun BNB token. Dan meskipun berita ini sempat heboh di Twitter, ternyata teman-teman harga BNB pun tetap stabil. Artinya dia tidak terlalu turun dan dia juga tidak naik. Dan datanglah klarifikasi di sini, Binance ini sudah menyimpan sebuah tweet di sana. Dia menyatakan, don't believe in Photoshop image guys. Jadi ternyata itu adalah editan teman-teman, karena nyari sumbernya juga itu tidak ada, tidak ketemu. Saya juga sempat me-retweet ataupun meng-comment di sana, membuat komentar di beberapa akun di Twitter, dan saya tidak mendapatkan sumber berita yang valid mengenai hal tersebut teman-teman. Malah yang saya dapatkan malah ini. Jadi si CZ di sini sudah menyimpan, don't believe in Photoshop image guys. Dia taruh nomor 4 di sini. Artinya ignore the FUD, ignore the fear, jangan takut, hindari saja itu, hindari noise-noise yang berlebihan tersebut. Kemudian teman-teman, ada berita yang menarik dari Ethereum di sini. Bagi teman-teman yang ingin membeli Ethereum, atau ingin mengkoleksi Ethereum, memperbanyak jumlah Ethereum-nya, ada berita dari Finbolt di sini dikatakan bahwa ada kemungkinan Ethereum ini juga akan turun hingga $1.200. Kalau saya pribadi di sini, apabila ini terjadi, saya pun akan menambah muatan Ethereum saya di sini teman-teman. Bahkan saya ingin lebih dari $1.200 turunnya. Saya ingin, tapi bukan prediksi ya teman-teman. Sementara untuk Bitcoin-nya sendiri, ini berita yang positif teman-teman, ini datang dari Rick Edelman. Dia menyatakan bahwa Bitcoin ini bisa mencapai $150.000 by summer of 2025 teman-teman. Dan ini setelah melewati halving di 2024 teman-teman. Apakah itu bisa terjadi skenario yang seperti pernah terjadi sebelumnya di 2020-2021, halving-nya 2020, kemudian puncaknya itu di November 2021. Dan untuk melihat seperti apa time frame-nya melalui analisa chart di sini, saya menampilkan dari Lord Davis di sini, kita berada pada posisi akumulasi di sini teman-teman. Jadi untuk sampai ke next halving di sini, itu nanti di 2024, kita belum selesai di sini, di wilayah akumulasi di sini. Dan apabila histori ini terulang, maka benarlah solusi ini, si crypto ataupun BTC ataupun crypto alt semuanya itu teman-teman. Maka benarlah dia menjadi solusi. Sampai itu terjadi baru kita bisa ngomong banyak. Ini dari Mr. Crypto, bahwa terjadi pola yang akan menjadi dead cross di harga Bitcoin. Untuk itu kita prepare saja dulu teman-teman. Dan sementara harga Bitcoin masih diam di Rp25.000, seperti saya sampaikan di awal tadi, altcoin selainnya itu ada XRP yang dips dia di hari ini, kemudian Siba Inu juga, dan Dogecoin juga rata teman-teman. Flat dia secara harga. Dan bagian terakhir dari video ini teman-teman, benarkah selama resesi, apa yang bisa kita ekspektasikan dari crypto ini? Bisakah dia menjadi solusi? Pertama di sini, ini merupakan salah satu pendapat supaya imbang di sini teman-teman. Jadi saya tidak perlu habis-habisan juga, yang akhirnya saya melupakan fakta-fakta lainnya, ataupun menghindari dari sudut pandang yang lainnya. Ini dari bankred.com mengatakan bahwa crypto is no safe heaven. Alasannya jelas di sini, masih bisa diterima logiknya di sini, bahwa korelasi antara crypto dengan aset berisiko lainnya, seperti saham teman-teman, S&P 500 ataupun Nasdaq, itu masih korelasi positif. Jadi apabila saham-saham teknologi juga tumbang, maka ya bagaimana pula lah nasibnya si crypto ini, ataupun si bitcoinnya, pasti akan ikut-ikutan seperti itu teman-teman. Dan beginilah sudut pandang yang opposite dari kita, yang pro habis-habisan kepada crypto teman-teman. Kita penting untuk melihat hal-hal seperti ini. Dan no reliable value to cryptocurrency. Ini berdasarkan sudut pandang Warren Buffett dan Charlie Munger, ini adalah dua sekawan yang benar-benar memusuhi crypto, bahkan dia mengatakan crypto is an investment in nothing. Guys, kalian bisa berada di posisi yang mana saja dalam hal ini, terutama dalam posisi ekonomi yang masih tidak menentu seperti sekarang ini. Kita bisa pro dan kita bisa kontra dalam hal ini teman-teman. Akan tetapi, berkebalikan dari Charlie Munger ataupun Warren Buffett di sini teman-teman, Robert Kiyosaki, seperti saya katakan di awal tadi, dia juga datang dengan insight yang penuh dengan optimisme teman-teman, bahwa best time to get rich adalah ketika market crash. Dan disitulah orang-orang sudah seharusnya mempersiapkan diri, tidak fumo berlebihan, tidak panik juga berlebihan, dan tetap memantau market ini, dan menggunakan peluang tersebut untuk menjadi rich, seperti dikatakan oleh Robert Kiyosaki. Dia tetap dengan pandangannya dia, kalau kita ingin selamat dari katastrofi ini, ekonomi collapse ini, beli gold, beli silver, beli bitcoin. Di beberapa hari ini saya membaca di Twitter mengenai isu utilitas dari si bitcoinnya, yang dipertanyakan oleh ETH Maxi ataupun Altcoin Maxi teman-teman. Jadi kayaknya si bitcoin Maxi dan Altcoin Maxi ini atau ETH Maxi ini, itu kayak adu-adu jotos argumen seperti itu teman-teman. Dan untuk saya di sini, sebagai pribadi di sini, sebagai pelangton di sini, saya justru lebih melihat, ya kalau bisa keduanya ada sedikit-sedikit porsi, dan ketika terjadi kenaikan, itulah posisi saya di sini teman-teman. Jadi saya tidak memihak kepada BTC Maxi, ETH Maxi, ataupun saya menjadi Cardano Army atau XRP Army, habis-habisan di situ, tidak teman-teman. Saya tidak memandang jelek kepada bitcoinnya, ataupun altcoin selainnya, bahkan memcoin. Saya kira semua aset tersebut punya kesempatannya dan punya waktunya masing-masing teman-teman. Dan bahwa sekarang ini adalah momen untuk kita bersabar dulu sepertinya. Itu yang dapat saya katakan di sini. Sementara untuk menutup video kali ini, kenapa bitcoin ini, meskipun dikatakan utilitasnya kurang, speednya tidak cepat, tidak seperti altcoins, dia tetap yang paling terdesentralisasi, dan altcoins, sehebat apapun, masih centralized. Itu yang saya ambil kutipan dari perdebatan mereka teman-teman. Dan khusus bitcoin di sini teman-teman, entitas-entitas besar ini kita tidak lihat sebelumnya. Di bullruns-bullruns 2018, ataupun di bawah 2018, dan di 2023 ini kita ada nama besar, ada Blackrock, ada Vanguard, kemudian ada Fidelity. Tiga entitas besar ini, dengan modal yang cukup besar, kenapa dia masuk sekarang? Apa yang mereka ketahui dan kita tidak ketahui? Seperti itu kita membaca gelagat dari mereka ini. Kayaknya mereka tahu sesuatu. Untuk itu teman-teman, kita tetap semangat, jangan mudah panik ataupun FOMO, dan kita harus selalu ingat pesannya Sizi, Changping Zhao dia menyatakan nomor 4, ignore. Hindari kebisingan tersebut. Dan sekian video kali ini, sampai jumpa di update berikutnya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Juan. Peace my friend.